Lonsing vaksinasi COVID-19 sebagai anak usia 6 hingga 11 tahun telah dilakukan oleh pemerintah kota Pekalongan pada Senin 20 Desember lalu. Dengan total ada sekitar 29.000 anak janjang SD menjadi sasaran. Dimana terdiri dari 19.525 anak di SD Naungan Dinas Pendidikan dan 10.000 anak di SD Naungan Kementerian Agama. Hingga saat ini upaya tersebut dilakukan secara bertahap dan terus dikebut. Pasalnya vaksinasi anak merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat dan memperluas pembentukan antibody populasi. Yang juga merupakan langkah positif dari pemerintah dalam rangka melindungi anak dari COVID-19. Serta untuk meningkatkan rasa percaya diri orang tua ketika anak akan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim menghimbau agar orang tua memberikan dukungan dalam pelaksanaan vaksinasi anak sehingga bisa terselesaikan dengan cepat. Dan nantinya anak-anak lebih terlindungi dari potensi penularan COVID-19 selama pembelajaran tatap muka berlangsung. Ini syukur ini percantauan 5 satuan jalan pendidikan SD ini hampir semua ditukung oleh orang tua. Bahkan orang tua itu mengantarkan walaupun ada batasan untuk tidak sampai masuk di ruangan vaksinasi ya. Tapi kita lihat sendiri hampir tadi di 4 lah satuan jalan pendidikan hampir semuanya orang tua mendukung. Dan nanti bisa sukses mendongkrak gitu ya capaian vaksinasi di Kota Pekalongan untuk anak usia 6-11 tahun. Irva Febriani, Batik TV, Melaporkan.